Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di trikmu jono pada video kali ini saya ingin berbagi cara melakukan riset ulang HP Xiaomi Redmi 9A nah bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara untuk melakukan riset ulang atau kembali ke pengaturan awal HP Xiaomi Redmi 9A silahkan kalian ikuti langkah-langkah seperti di video berikut ini ya Oke untuk langkah yang pertama silahkan kalian buka menu pengaturan atau setelan atau setting ya Nah setelah itu eh kalian cari akun dan sinkronisasi akun dan sinkron ya di sini oke akun dan sinkron kemudian jika disini ada akunnya akun Google silahkan kalian habis dulu ya karena kalau tidak dihabis jika kalian lupa password akun Google nya ketika nanti kalian riset ulang kembali hidup itu dia minta akun Google yang pernah login di HP ini ya makanya kalian hapus terlebih dahulu Oke untuk langkah selanjutnya kita cari menu tentang telepon tentang telepon kemudian kalian Scroll bawah ya di sini kalian cari setel ulang pabrik pilih setel ulang pabrik dan disini eh ada pemberitahuan bahwa disini seperti klik semua akan terhapus seperti akun kontak foto video aplikasi dan data lainnya yang ada di HP ini tentunya seperti HP baru beli ya Oke sudah kita pilih setel ulang ini cadangkan hitam dulu kita pilih setel ulang pabrik kita pilih setel ulang pabrik ya oke di sini ada perhatian bahwa kembali ke pengaturan pabrik akan menghapus seluruh data di telepon anda Oke pastikan data kalian sudah di di backup ya bisa di komputer atau di HP lain atau juga bisa di cloud cloud Google Drive atau cloud mic cloudnya Oke jika sudah kita pilih oke di sini oke maka secara otomatis HPnya akan restart mati dan hidup kembali dan proses ini akan memakan waktu sekitar 15-20 menit tergantung banyaknya data yang dihapus atau dikembalikan ke pengatur awal ya Oke video ini akan saya cepat saja supaya tidak akan memakan waktu yang lama Oke ini sudah selesai sekarang langsung disini kita pilih yang ini oke kemudian kita pilih bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa Inggris setelah terserah kalian lokasi pilih lokasi Indonesia juga ya karena kita tinggal di Indonesia tentunya Oke kita tunggu ini agak sedikit lama lokasi Oke keyboard kita pilih yang ini aja kemudian kita centang dan selanjutnya sim kita pilih selanjutnya dan Wifi kita hubungan ke Wifi Oke kita sambungkan dulu ke Wifi nya kita masukkan passwordnya oke jika sudah terbuka kita pilih selanjutnya ya kita pilih selanjutnya dan kita tunggu hingga prosesnya selesai ini juga akan memakan waktu yang lumayan lama paling sekitar 3-5 menit karena setelah dia mau beriksa update-nya bisa update akun Oke jika sudah kita pilih jangan salin dan kita tunggu lagi sama proses ini akan memakan waktu sekitar 2-5 menit Oke ini untuk Google ini kita lewati ya Nah tadi kalau kalian tidak menghapus akun Google yang yang sebelumnya maka kalian akan diminta akun Google yang sebelumnya masuk di HP ini Oke untuk aplikasi kita jangan install Oke tapi kalau ingin kalian itu ya tidak tidak masalah ya oke ini tinggal sedikit lagi sedikit sentuhan akhir lah kita tunggu kayak untuk sandi atau kunci layar kita beli jangan saja iklan tidak usah ada iklannya kita beli selanjutnya dan pilih setuju kita beli tema klasik Oke kita tunggu ini rekomenasi aplikasi tidak usah aja kita habis aja Oke kita pilih ngapain install kemudian kita pilih selesai nah proses ini juga akan memakan waktu sedikit lama ya dan videonya akan sempat-sempat supaya tidak akan memakan waktu yang lama Oke kita masih kita tunggu Oke ini sudah selesai Nah itulah tadi adalah cara melakukan reset ulang HP Xiaomi Redmi 9A atau kembali ke pengaturan awal HP Xiaomi Redmi 9A Oke mungkin hanya itu saja yang bisa bagikan semoga bisa bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih Oke